Hal yang kami diskusikan dan menjadi catatan pertama kita bersepakat untuk melakukan evaluasi secara penyeluruh dari penyelenggaraan kompetisi sepamula nasional, tentu bukan hanya Liga 1, tapi juga Liga 2 dan termasuk Liga 3, masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta rapat, saya kira cukup mewakili situasi yang sedang ada. Dan selanjutnya juga ada satu hal yang penting yang selama ini belum bersentuh secara serius, yakni tentang supporter, itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya. Karena kita tahu bahwa supporter ini dalam pundang-pundang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu, dan sudah ada hak dan kewajiban itu. Tapi mungkin untuk tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita, maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang kaitan dengan itu, untuk melakukan langkah-langkah agar bisa tersosialisasi dan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti selama ini kita saksikan.